Jenderal Hugeng merupakan sosok yang anti bermalas-malasan dibalik meja kerjanya. Ia pun tak segan untuk turun langsung ke lapangan untuk meninjau kasus-kasus yang ada. Ia pun hampir selalu turun langsung dari mobilnya untuk menertibkan lalu lintas yang terjadi. Saat suasana ramai seperti Hari Raya Lebaran, Idul Adha, Natal, dan Hari Raya lainnya, ia pun hampir selalu terjun langsung ke lapangan untuk memastikan kesiapan para aparat polisi dan memastikan aparat polisi yang hadir itu untuk memberikan rasa nyaman dan aman bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan core value ASN, yaitu berorientasi pelayanan. Jenderal Hugeng adalah sosok yang tepat sebagai representatif dan bukti nyata dari nilai-nilai berhalak. Beliau tidak cepat berkuas diri dan memiliki keinginan kuat untuk mengembangkan diri. Di bawah kepemimpinannya, beliau dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik bagi lingkungan sekitar. Pelajaran penting yang bisa kita dapat adalah jabatan bukanlah sebuah kekuasaan, namun amanah yang harus dipertanggungjawabkan kelab. Pada tahun 1950, Jenderal Hugeng mengikuti kursus orientasi di Provost Marshall General School di Amerika Serikat. Pada tahun 1959, beliau juga mengikuti pelatihan berimok, yang kemudian dilanjutkan sebagai jabatannya menjadi seorang staf direktoran 2 Mambas Kepolisian Negara pada tahun 1959, dilanjutkan sebagai Kepala Jawatan Imigrasi pada tahun 1960, lalu kemudian menjadi Menteri Iuran Negara pada tahun 1965, dan pada akhirnya menjadi Menteri Sekretaris Kabinet Inti tahun 1960 juga. Dari cerita ini dapat disimpulkan bahwa Jenderal Hugeng memiliki nilai-nilai kompeten yang ditujukan dengan kemampuannya untuk melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik dan juga selalu senantiasa untuk meningkatkan kompetensi dirinya untuk selalu menjawab tantangan yang selalu berubah. Sebagai pucuk pimpinan kepolisian, Jenderal Hugeng pun dekat dengan masyarakat. Laginya, tidak perlu ada gardu penjaga di halaman rumah agar setiap orang tidak perlu merasa takut maupun enggan untuk bertamu ke rumahnya. Beliau pun menjadikan rumahnya sebagai rumah kuwando yang terbuka 24 jam untuk urusan dinas kepolisian. Beliau pernah berdialog dengan para panggudi beca di Jakarta yang melakukan pelanggaran. Dengan dialog yang sangat santun, beliau merespon pelanggaran tersebut dengan mengumpulkan para panggudi dan mengajak mereka untuk membuat kesepakatan. Hal ini menunjukkan bahwa Jenderal Hugeng mengimplementasikan nilai harmonis dalam menjalankan tugasnya dan juga dalam kehidupan sehari-hari. Jenderal Hugeng sejak dulu dikenal sebagai sosok yang melarang untuk meminjamkan kendaraan dinasnya kepada orang lain. Bahkan kepada keluarganya sendiri, Jenderal Hugeng berpesan bahwa keluarganya dilarang untuk menggunakan kendaraan dinas di luar peruntukannya. Hal ini senada dengan peraturan Kementerian Keuangan nomor 76 tahun 2015 yang mengamanatkan bahwa kendaraan dinas hanya boleh dipergunakan untuk tugas dan fungsi jabatan. Sehingga perilaku dari Jenderal Hugeng ini merupakan cerminan dari nilai-nilai berakhlak ASN, yaitu nilai loyal yang mana diterapkan beliau dalam kehidupan sehari-harinya dan dalam kehidupan karirnya. Sebagai pemimpin yang penuh dengan integritas, Jenderal Hugeng memberikan pengaruh yang kuat terutama dalam sejarah perkembangan kepolisian. Dimulai dari perubahan sutur organisasi, nama pimpinan polisi, dan markas besar. Selain itu, beliau juga mendukung pranserta kepolisian dalam mengikuti peta organisasi internasional. Pelajaran penting yang bisa kita dapat adalah perubahan merupakan sebuah kenisayaan jadi berikanlah yang terbaik dalam bekerja dan siap menghadapi tantangan yang sangat dinamis. Selain dalam melaksanakan tugas jabatan harianya yang tentunya membutuhkan kolaborasi dengan jajaran kepolisian, Jenderal Hugeng juga menunjukkan nilai kolaboratif dalam partisipasinya dalam menandatangani dan memperjuangkan petisi 50 bersama dengan pejabat-pejabat negara dan tokoh-tokoh negara yang lainnya. Petisi 50 merupakan dokumen yang memprotes beberapa kebijakan Presiden Soeharto, salah satunya yang menyalahgunakan filsafat Pancasila sebagai alat untuk membungkam lawan politiknya. Bentuk kolaborasi yang dilakukan oleh Jenderal Hugeng juga menunjukkan kepedulian Jenderal Hugeng terhadap bangsa Indonesia secara utuh. Terima kasih telah menonton!